Para polisi daerah Palingan Tengah atau Yomong Biri Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Kejaksaan Negeri melakukan pendatanganan MOU dan Surat Kuasa Kasus tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemulihan aset negara dan perizinan pengoptimalan PAD pada Kamis sore. Kegiatan yang digelar di Aula Bapada Sukamara dilakukan oleh Bupati bersama Kepala Kejari yang disaksikan Wakil Bupati Kapolres Sukamara Pabung 10-14 Pangkalan Bun dan tamu undangan lainnya. Tanganan ini sendiri dilakukan setelah menyaksikan Sekdam Wakilik Bernur Kelimantan Tengah bersama Kepala Kejati Kalteng melakukan pendatanganan MOU dan SKK yang sama melalui video konfren. Pada kegiatan tersebut, Bupati Sukamara H. Wendusobagio menjelaskan penandatanganan MOU dan SKK merupakan bentuk pendampingan kejari Sukamara terkait hukum dan pendataan aset. Wendusobagio menjelaskan penandatanganan MOU dan SKK, Surat Kuasa khusus. Jadi ini memang khusus diperuntukkan bagi kalau Pemda ada permasalahan dengan aset-asetnya. Misalkan asetnya itu masih dikuasai oleh pihak lain. Jadi berdasarkan surat kuasa khusus kepada Bapak Kajari nanti ditindaklanjuti. Karena mungkin permasalahan ini agak sulit kita mengambilnya kalau Pemda saja mengambil. Tapi dengan bantuan aparat penegak hukum seolah-olah itu akan berimaukan. Di tempat yang sama Kajari Sukamara, Pajar Sukus Dewan menjelaskan selain pengamanan optimalisasi aset daerah termasuk masalah perizinan dan penggakan pajak. Jadi pihak kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini kejaksaan Republik Sukamara menindaklanjuti surat kuasa khusus yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada kami untuk memulihkan aset daerah yang menjadi memiliki yang saat ini barangkali masih ada di tangan pihak lain. Dan kami bekerja melalui instrumen perbatas dan perusahaan negara. Jadi kami melakukan sifatnya pencegahan dan juga kemudian mengembalikan kekayaan milik negara. Tadi yang CQ milik kabupaten kepada kuburan dari merita kabupaten sekalang. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Baringjam, TV